Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Berjumpa lagi bersama Pak D teman-teman Ini Pak D tukang las teman-teman Sedang mengelas apa Pak D? Mengelas meja untuk meja cet Oh untuk meja cet ya Kaleng-kaleng cet Biner Ya dari sini Para pemirsa kita lihat Nanti ini ditunggikan kemarin Akan terjadi Oke kita tunggikan dulu ya Oke Pak D Kita tunggikan dulu Biar kelihatan dia Oh makan dulu Bisa Pak D Satu, dua, tiga Oke Ini para pemirsa Lihat Pak D Oke Pak D Ini nanti kaleng-kaleng cet Kaleng tinir Kaleng sini Mudah-mudahan jangan ada kaleng kosong ya Buat tukang-tukang kita Yang apa Yang mantap Lumayan keren mejanya Pak D Nah ini dikasih minyak Karena biar dia Merembes Karena Minyak ini kan Bisa menahan Busi Kalau kita cet itu cetnya Merembes Jadi karatnya tetap di dalam Oh jadi dikasih minyak dulu Pak D Biar merembes Biar Plaknya kuat Karena kalau dikasih air kan Bekarat Oke Pak D Itulah Dia Kenapa besi itu Asalnya dari air Karena setengah air dia kalah Jadi minyak dia kuat Pak D lanjut lagi ya Oke Pak D Biasa berterusan namanya Pak D Biasa Pak D gitu Pak D Ekstrim Ekstrim teman-teman Bukan Pak D Kan dia ekstrim Ganteng ya Gak lah Pak D Pak D ganteng kok Enggak Kalau dia ganteng Pak D istri Pak D Oh gitu Pak D benang Sikit gaul aja Sikit Sikit ya Banyak-banyak Banyak-banyak rusa loh Oke Pak D Ngelas lagi teman-teman Ini meja ini Asalnya dari Bak Apa nih Bak mobil loh Pemirsa Oh Sisa-sisa bak mobil ya Sisa-sisa bak mobil Ini rancang-rancang Ide-ide begitu saja lah Tidak ada Di internet pun ga ada nih Para pemirsa Modelnya Di internet ga ada Ditukung ga ada Jadi istilahnya Made in the way ya Pak D Made in the way Made in the way teman-teman Kalau kita buat dari kayu Dia cepat hancur lah Para pemirsa Jadi Bagus dari besi Desain Bisa dipanjat-panjat Kokoh dia Kokoh Bisa duduk Kalau ini Kalau kita kasih minyak Ini Kita kasih Sedari Ya pas saja Karena kita merempis Di bawah Oh Jadi Jadi Kalau Selama ini Para pemirsa Meja catnya Seperti itu Bisa Sana Sana Kameramen Itu Meja catnya tuh Itu Empat tukang Sana itu Meja catnya Oke Selamat deh Nanti kita rekam Sepintas Kayak tongkang ya Pak D Kayak kapal ya Pak D Sepintas Saya perhatikan Dari sini Seperti Kayak Kapal laut nih Nih teman-teman Seperti kapal laut Sepintas aja Kayak kapal laut Sepintas Kayak kapal terbang Itu Hayalan lah Kalau kita hayalkan Kayak cewek Sepintas Kayak cewek juga Oh gitu Pak D Sepintas Berkantung hayalan lah Sebentar lagi Jadi teman-teman Nih teman-teman Nanti Meja yang ini Kita ganti Dengan meja yang Sedang dibuat oleh Pak D Teman-teman Ini Mejanya yang lama Nanti akan kita tukar Dengan yang baru Dibikin sama Pak D Tadi Ya terus Om Oke Pak D Semangat Pak D Oke Bersama Pak D lagi Jumpa disini Kalau sepintas Selalu kayak buku ya Kalau sepintas Kayak sampan ya Pak D Kayak sampan Kayak tongkang Kayak tongkang Kayak perangkas pun bisa Tapi belum jadi gitu loh Oh iya Pak D Ya karena sepintas Tergantung hayalannya lah Sekarang sangat kurang lah Kurang Oke Pak D Oke lanjut dulu ya Pak D Jangan lupa di postingnya Oke Nanti Saya shooting lagi Pak D Iya Saya pun mau ngerjain yang ini dulu Pak D Iya Kalau punya Pak D jangan lupa di upload 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 Oke teman-teman Saya juga mau kerja teman-teman Memperbaiki kunci ini Jadi Nanti kita shooting lagi Pak D Ya teman-teman Oke teman-teman Ini meja chatnya sudah jadi Meja chat yang dibuat oleh Pak D Sudah jadi teman-teman Ini sudah bisa dipergunakan Untuk Menaruh chat-chat Seperti ini teman-teman Ini kakinya Kaki mejanya yang kemarin Yang dilat oleh Pak D Sudah jadi Oke teman-teman Sekian dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!